Saya taunya Yesus itu Tuhannya orang Kristen, gitu. Tapi saya tidak tahu kalau dia punya keinginan untuk menyelamatkan. Karena setiap kali saya ketemu orang Kristen, dulu ya, setiap kali saya ketemu orang Kristen, wah lu kalau mau masuk surga harus percaya Yesus, terima Yesus. Saya selalu katakan begini, gak mungkin Yesus ada di surga, Yesus pasti di neraka. Karena dia gak ngajarin dengan benar orang-orangnya, pengikutnya, itu. Itu saya selalu ngomong gitu. Dan kalau orang itu marah, saya selalu ladenin. Dan kalau orang itu sampai saya ajak ngomong, pasti saya ajak ngomong, saya kasih tahu, lu buka aja ayatnya sendiri, ada kok di kitab suci lu, gitu lu baca aja, gitu. Itu biasanya, habis itu dia tidak lagi mengikut Yesus. Maksudnya dia pasti tidak lagi percaya Yesus. Karena ya Yesus dinyatakan masuk neraka. Saya jadi gak habis pikir dengan perempuan Kristen yang satu ini, kenapa dia begitu kejam terhadap Yesus. Bahkan dia mengatakan, orang-orang yang percaya Yesus, mereka menginginkan agar Yesus digantung di tiang salib. Dan anehnya lagi, bahkan perempuan yang satu ini juga mengatakan, bahwa saat ini Yesus berada di dalam neraka. Nah, benar-benar paket lengkap fitnahan mereka ini ya, sahabat ofisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Tentunya dengan ilmu agama yang berbeda-beda agar mengerti di mana kebenaran yang Allah rahasiakan dari perbedaan keyakinan yang ada. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan hikmah dari video-video yang akan kami tampilkan berikut ini. Yuk kita simpun. Gak mungkin Yesus ada di surga, Yesus pasti di neraka. Waktu saya ngadep ke jendela, saya ucapkan itu. Kalau Yesus adalah Tuhan, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Itu saya rasa itu inspirasi dari roh kudus. Bukan saya. Karena benar-benar setiap kali saya ketemu orang, saya bawaannya ketemu orang Kristen ya. Saya bawaannya mau ngajak ribut. Gitu. Nah, terus, saya naik ke kasur, saya siap-siap mau tidur, baru saya tutup mata. Belum pula, saya baru tutup mata, tiba-tiba roh saya keluar. Lalu saya keluar, ini badan saya. Saya lihat badan saya dibalik. Jadi, pandangan saya itu kayak kekunci, harus lihat. Terus, saya dibalik. Begitu saya dibalik, pakaian saya hilang. Terus, saya lihat ada satu ular hitam. Yang ketanem dari sini, dari leher, dari tengkuk lah ya, dari tengkuk, sampai ke bawah ketulang ekor. Dan itu benar-benar ketanem. Karena saya lihat kayak, kulit daging saya tuh kayak menyatu sama ular tersebut. Kami kat sebentar ya, sahabat aku siap. Bagaimana ya, kira-kira dia bisa melihat ular yang ditekuk lehernya, di leher, maksudnya, bagaimana kira-kira dia bisa melihat ular ditekuk leher belakangnya, gitu ya. Terus, sementara ular itu menyatu sampai ke tulang ekornya, gitu. Apakah, mungkin, saat rohnya keluar, sehingga dia bisa melihat dirinya sendiri ya, sahabat aku siap. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba, ini kan saya, ada tangan dari sebelah sini. Ada tangan putih, terang banget bercahaya, yang nyabut ular itu keluar. Seraya ular itu dicabut, roh saya kayak kesedot, masuk ke dalam tubuh saya lagi. Dan saya tuh kayak rasanya kayak bisa nafas lagi. Jadi tadi tuh kayak rasanya tuh gini, gak bisa nafas. Begitu saya masuk, saya kayak menghirup udara tuh kayak, oh gila, enak banget, gitu. Gitu, nafas, gitu akhirnya. Saya nangis aja. Nangis bukan sedih tapi ya. Ini nangis yang kayak ngerasain tuh rindu yang luar biasa. Saya ngerasa saya damai sejahtera. Saya ngerasa aliran, ada satu aliran yang turun kayak mengisi semua kekosongan jiwa saya semua. Dan rasanya enak banget, gitu. Sejuk banget, adem banget, gitu. Rasa saat ini, itu saya percaya bahwa itulah lahir baru. Rasanya kayak gitu. Nah, tiba-tiba terdengar suara audible. Bukan di pikiran saya atau di atas, enggak, ini suaranya audible. Akulah, Tuhan. Saya bilang, karena saking enaknya saya merasain itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa enggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Karena rasanya enak banget. Tuhan bilang, siapa bilang enggak dari dulu? Aku ada. Tiba-tiba, waktu saya lagi menikmati aliran itu, ya, aliran damai sejahtera itu, ya, ada satu, kayak di depan saya ini kayak ada layar tancek, gitu. Saya nonton, gitu. Ternyata itu adalah ingatan saya. Jadi ada satu ketika, waktu saya SMA, gitu, satu hari sebelum saya ujian terakhir, itu saya mengalami bad day. Yang orang bilang itu bad day, ya. Tapi bad day-nya yang ini parah, gitu. Satu, pertama saya diputusin pacar saya hari itu. Yang kedua, saya pas pulang mendengar kabar kalau koko saya kecelakaan. Terus udah gitu, mama saya udah panik, gitu. Papa saya udah panik, udah yang, udah kamu di rumah jaga gini-gini nih. Pas pulang dari rumah sakit, mama papa saya berantem. Masalah duit. Terus udah gitu, berantemnya kalau mama papa saya berantem, tuh bukan yang kayak, wuuh, 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 wuuh. Nggak, udah yang, wudu, 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 gitu, ya. Ya, kebayang lah pokoknya, ya, kayak gimana. Terus udah gitu, besoknya, itu saya ujian akhir matematika. Mata pelajaran yang paling saya tidak bisa. Jadi, saya mau belajar, saya nggak bisa. Saya mau ngafalin rumah saya, saya nggak bisa. Saya mau ngerti, nggak bisa. Akhirnya sampai jam 1 malam, kalau saya nggak salah, ya. Pokoknya sampai malam deh, gitu, saya udah yang, gimana nih, gimana nih, besok gue ujian terakhir, nih, gitu. Saya pikir, ah, udah deh. Selesai deh hidup gue, gitu. Ya, bener. Saya udah ngambil satu gunting, dan saya mau mengakhiri hidup saya. Saya udah mau, terus saya kan itu posisinya nunduk, ya. Nunduk. Saya udah nangis, saya udah kalut, saya udah nggak tahu, saya bener-bener mau mengakhiri aja. Saya nunduk, tiba-tiba ruangan saya penuh cahaya. Bener-bener terang, dan saya hanya lihat kakinya aja. Jadi, hanya dari telapak kaki sampai setengah lutut, gitu. Dia datang, dia jalan, dia duduk di sebelah saya. Dan, dan waktu dia duduk di sebelah saya, jadi dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma jalan di depan saya, terus dia duduk di sebelah saya. Dan itu rasanya, saya kayak hidupnya nggak ada beban. Pikiran saya kayak nggak penuh, dan saya tidak jadi melakukannya. Saya tidak jadi mengakhiri hidup saya. Dan kemudian, dalam kesaksiannya yang terakhir, dia mengatakan bahwa dia telah melihat Tuhan hanya kakinya saja sebatas lutut. Artinya, dari seribu satu kesaksian para murtadim ini, tidak ada yang pernah melihat Tuhan ya, sahabat Abushel. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana mungkin dia tidak melihat wajah si Tuhan, sementara dia duduk bersama dalam sebuah kursi. Anehnya, dia tetap tidak menceritakan bagaimana wajah Tuhannya. Jadi, kami simpulkan, wanita ini mungkin bukan bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi bertemu dengan Tuhan Kaki. Karena, kesaksian para murtadim ini memang selalu kocak, lucu, unik, dan aneh-aneh. Bikin kita ngakak ya, sahabat Abushel. Namun, anehnya gini ya, jadi mereka itu bersaksi, dan kesaksiannya itu hampir seragam. Mereka mengaku melihat Tuhan, namun, selalu dan selalu, tidak ada wajahnya. Mungkin itulah jurus andalan para penganut sekte pengibulan sejati ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa'an ahad.